Hai semua Assalamualaikum Jumpa lagi dengan Rizna di DWD Apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan dilancarkan Rizkinya ya Pada video kali ini saya memasak Sate angkringan, pedas, manis Dan bumbunya ini berempah Sangat enak banget Bisa untuk lauk sehari-hari Atau untuk ide jualan Insya Allah ini juga laku habis ya Karena beneran sangat enak banget Untuk cara memasaknya Tonton videonya sampai selesai ya Untuk bahannya Ini sudah saya siapkan 500 gram ceker ayam Ini sudah dicuci ya Kemudian saya juga menggunakan Ati ampela Ini sebanyak 10 pasang Ini sudah saya potong ukurannya Sedang-sedang aja seperti ini ya teman-teman Karena ini nanti direbus itu Mimpes ya atau menyusut Dan untuk potongan Ini bebas ya Kemudian saya juga menggunakan Usus ayam Ini saya pakai 500 gram Sudah saya cuci bersih Selanjutnya Semua bahan akan saya rebus Ini sudah saya siapkan Air yang mendidih Tambahkan Daun salam Kemudian masukkan cekernya Terlebih dahulu ya Kita rebus cekernya Sebentar saja ya teman-teman Karena nanti masih ada proses Memasaknya ya Nah ini cekernya sudah cukup ya Ini sudah setengah matang ya Sekarang kita angkat Dan kita tiriskan Kita taruh Dalam wadah Oke lanjut Kita rebus Ati ampelanya Ini direbus sampai matang ya teman-teman Nah ini sudah matang Sekarang bisa kita angkat Tiriskan Dan taruh di dalam wadah Sebelahnya ceker ayam ya Yang terakhir Kita rebus usus ayamnya Untuk usus ayam ini Tidak saya potong-potong ya teman-teman Saya biarkan panjang aja Seperti ini Ini direbus sampai matang Kemudian kita tiriskan Dan taruh di dalam wadah Kalau semua bahannya sudah direbus seperti ini Sekarang kita siapkan untuk bumbunya Ini saya menggunakan lengkuas Lengkuasnya agak banyak ya Saya pakai kurang lebih 50 gram Kemudian ada jahe Ini jahenya saya menggunakan sekitar kurang lebih ada 4 ruas Kemudian ada kunyit Kemudian bawang putih Ini sebelum dihaluskan Semua bumbunya saya potong kecil-kecil aja seperti ini ya Dan saya juga menggunakan bawang merah teman-teman Ini bawang merahnya sama Di iris kecil-kecil seperti ini Kemudian juga ada kemiri Untuk resep lebih komplitnya Teman-teman bisa cek di kolom deskripsi Nanti saya sertakan di sana Dan ini saya juga menggunakan gula merah Semua bahan dimasukkan ke dalam blender Dan ini saya tambahkan cabai rawit Dan tambahkan air untuk membantu menghaluskan Oke sekarang siapkan penggorengan Tuang bumbu yang sudah dihaluskan Ini untuk bumbunya tidak ditumis ya teman-teman Kita langsung rebus saja Tambahkan daun jeruk Ini boleh disopek Boleh diremet-remet seperti ini Kemudian daun salam Serai yang sudah dimemarkan Kemudian tambahkan ketumbar bubuk Lada bubuk Garam Sedikit dulu ya garamnya Nanti bisa cek rasa Kemudian ada kaldu jamur Tambahkan juga kecap manis Untuk takaran kecap ini bisa disesuaikan Selera masing-masing Kemudian diaduk sampai semua bumbu tercampur rata Masak sampai kuahnya mendidih Kalau kuahnya sudah mendidih Bisa kita masukkan Herbusan ceker Usus dan ati ampela Lalu diaduk-aduk sampai semua bahan tercampur rata Masak sampai bumbunya meresap ya Gunakan api sedang Nanti kalau sudah menyusut kuahnya Bisa kecilkan apinya Dan gunakan api kecil Dan ini kuahnya sudah mulai menyusut teman-teman Kita kecilkan apinya Kecil banget ya Biar bumbunya bisa meresap Jangan lupa untuk koreksi rasa Kalau masih kurang asin Bisa ditambahkan sedikit lagi garamnya Masak sampai semuanya matang Dan bumbunya meresap ya Kalau sudah matang Bumbunya meresap Bisa kita matikan kompornya Dan ini sudah saya ambil yang bagian ceker Dan ini akan saya tusuk Menggunakan tusuk sate Biar nanti bakarnya lebih mudah ya Caranya seperti ini teman-teman Kita tusuk aja bagian Dalamnya ya Seperti ini Oke lakukan sampai semua cekernya habis ya Setelah ceker kita tusuk semua Sekarang lanjut bagian Ati ampela ya Kita tusuk Kita isi Empat atau tiga atau lima Disesuaikan selera masing-masing Ini dicampur ya Antara ampela, ati Atau boleh ati-ati saja Atau sama ampela-ampela aja ya Disesuaikan selera Kalau sudah bisa taruh dalam piring Dan lanjut Kita akan menusuk bagian Ususnya ya Ini caranya seperti ini teman-teman Untuk ususnya Sangat mudah sekali bukan Teman-teman nanti bisa langsung praktek Dan ini bahannya juga tidak mahal teman-teman Ini kalau dijual Sangat cuan banget ya teman-teman Dan insya Allah laris ya Karena beneran sangat enak Silahkan nanti gunakan resep ini ya Dijamin Enak banget Oke lakukan sampai semua ususnya habis Kita tusuk semua ya Seperti ini Kalau sudah bisa kita taruh dalam piring Dan sekarang kita akan membakarnya ya Ini saya sudah siapkan bakarannya bulgogi ya Dan ini sisa rebusannya Bumbunya masih ada Dan ini saya tambahkan kecap manis Untuk olesannya Kita campur jadi satu sama bumbunya ya Dan kita aduk-aduk Sampai tercampur rata Seperti ini Ini nanti buat olesan Ceker Usus dan Ati ampela Oke ini sudah cukup Kita sisihkan dulu Dan kita bakar Bagian ceker dulu ya teman-teman Kita taruh di Teflon Atau bakaran Atau teman-teman Mau menggunakan Arang juga boleh ya Silahkan saja Jangan lupa untuk dibolak-balik ya Kemudian diberi olesan Semua sisinya diolesin Seperti ini teman-teman Kemudian dibalik lagi ya Untuk olesannya ini Disesuaikan selera Boleh sekali Boleh dua kali Setelah dipanggang di Bulgogi atau di teflon Ini lanjut akan saya bakar Di atas api kompor Seperti ini Biar ada aroma Smuk-smuk ya Ada aroma sangit-sangitnya Jadi benar-benar Sangat wangi banget Sangat enak Nggak kalah enaknya Sama kalau kita bakar Di atas barang api arang ya Oke sekarang lanjut Kita bakar yang Ati ampelanya ya Ini sama caranya Ini saya olesin bumbu ya Teman-teman Dan juga kecap ya Sama ya Kayak yang ceker tadi Di bolak-balik juga Kalau sudah dipanggang di teflon Bisa kita bakar Langsung di atas api kompor Seperti ini ya Ini aromanya Wangi banget teman-teman Lanjut Kita bakar yang ususnya Caranya sama ya Kita balik-balik Nah kalau sudah dibalik Seperti ini Kita olesin lagi Oke ini sudah cukup Dan ini sudah Mulai berkaramel Lanjut Akan saya bakar Di atas barang api kompor Nah seperti ini teman-teman Dan ini harus dibulak-balik Cepat ya Biar tidak Kosong ya Oke kalau sudah semua Bisa kita taruh Kedalam wadah saji Kita sajikan Dan inilah hasilnya Sate angkringan pedas manis Dan berempah bumbunya Sudah siap untuk disajikan Teman-teman bisa lihat disini Ini bumbunya benar-benar ya Kelihatan nempel banget Di cekernya Ini beneran sangat enak banget Bumbunya tuh sedap banget Silahkan nanti dicobain ya Teman-teman juga bisa lihat Ususnya Ini ususnya juga tidak amis Sama sekali teman-teman Ini benar-benar sangat enak banget Meresap gitu ya Dan untuk Ati ampelannya juga sama Warnanya juga sangat cantik sekali Dan kelihatan Sangat enak banget Ini sangat cocok ya Buat lauk Untuk menu sehari-hari Juga sangat oke Untuk ide jualan Sangat cuan banget ya Insya Allah Laku laris manis Dan bakalan habis Karena beneran Sangat enak banget Terima kasih ya Sudah menonton video ini Sampai akhir Jangan lupa nanti Dicobain resepnya Semoga teman-teman suka Dan resep yang saya bagikan Bisa bermanfaat Sampai ketemu lagi Di next video Insya Allah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bye 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 bye